Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna penutupan terakhir masa periode anggota DPR 2019-2024. Sehingga hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas yang kita akan paripurnakan dan kemudian pidato terakhir penutupan dari Ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024. Jadi kita sudah bahas bahwa dua undang-undang itu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas pada periode lalu. Kita akan masuk ke prolegnas untuk periode depan. Nah khusus untuk PPRT karena ini sudah ada tahapan yang jalan itu dalam rangka menindaklanjuti kita akan carry over pada periode depan itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk dalam tahap pembahasan demikian.